Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sopatah, dan di video kita kali ini kita berkunjung ke rumah salah satu diaspora Indonesia juga, asal Banyuwangi, ada Mas Padi, dan istrinya Mbak Melani, dan seperti biasa sebenarnya ini wawancara yang sudah kita lakukan, sudah sering kita lakuin sama diaspora-diaspora Indonesia lainnya, kita pengen berbagi pengalaman, seperti apa sih kehidupan diaspora di sini yang menikah dengan orang Swiss, dan nanti mereka bakal bagi pengalaman juga gimana kenalannya, terus kok bisa sampai ke sini, siapa yang mau mulai duluan mungkin, mungkin dari Melani dulu kali ya, Melani kamu ke Indonesia tahun berapa pertama kali? Aku harus hitung ya Ya, 2005 aku pertama ke Indonesia, soalnya temanku dari Swiss, minta tolong sama aku, mereka cari guru privat, buat satu keluarga dari Swiss yang punya dua anak, mereka sudah lama tinggalnya di Indonesia, di Jember, Terus maunya disekolahkan anak-anak sama guru yang asal dari Swiss, ikut kurikulumnya Swiss Jadi guru privat didatangkan langsung dari Swiss ya? Si, ya Berarti temannya orang kaya ya? Tidak, temannya bukan orang kaya, tapi perusahaannya butuh ilmunya mereka, jadinya ya mereka katanya kalau kami bisa disekolahkan anak-anak di sini, ya kami mau bertahan di sini, soalnya senang, kebanyakan waktu senang terus suka, tapi kalau tak bisa ambil guru dari sana Harus pulang? Ya, harus pulang Oke, terus berarti tahun 2015 kamu ke Indonesia, ke Jember, dari kamu? 2005 Eh, 2005, 2005, dan itu seperti apa? Kamu sudah pernah ke Asia sebelumnya? Tidak, aku belum pernah ke Asia, juga tak begitu punya pengalaman perjalanan ke luar negeri, uh senang aku pertama kali ke Asia, soalnya peta semua, caw sama Swiss memang, kebetulan Perjalanan juga jauh, culturenya beda sekali, tapi aku senang, memang asik Iya, ini kamu ngomong bahasa Indonesia dalam 10 tahun bisa bahasa Indonesia seperti ini ya? Iya, aku, ya, aku biasanya, memang aku pertama ke Indonesia kan, aku lihat ke orang-orang tak bisa Inggris ya, aku berarti, kalau mau ngomong, kalau suka noprol, kan harus pelajar bahasannya, terus ada orang di perumahannya kami, Dia dulu punya kayak kegiatan, dia punya, bisa bahasa Inggris, jadinya kalau ada tamu dari Swiss, dia yang sering kunjungi, terus coba di bahasa, dia sudah tua, tapi mungkin umurnya 65 ya? Terus dia sering ke rumahku, habis aku nak car, dia datang, kami minum kopi bareng, terus dia cari aku Indonesia, terus aku dibantu dia sama Inggrisnya, jadinya masih buat pelajar Berarti gak ke sekolah ini, hanya dari otodidak ya? Wah luar biasa loh Tiga bulan loh mas, tiga bulan? Pelajar Indonesia tiga bulan, udah cerewet suaranya Berarti memang talented, soalnya aku udah berapa kali ketemu dengan orang Swiss yang nikah sama orang Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa bahasa Indonesia, tapi gak seperti kamu, termasuk yang paling bagus Terima kasih Pak Nia Iya, oke terus berarti kamu ngajar, terus akhirnya ketemu Padi tahun berapa kurang lebih? 2006 2006 ya Iya, di tempat fitness Jadi Mas Padi dulu pengajar fitness ya? Iya, aku bukan ngajar fitness ya mas, aku ini apa ya, ngajar aerobik mas, di Jember Oke, aerobik kayak di kelas-kelas Tapi aku kebetulan ngajarnya di tempat fitness disana Sama temenku itu ada, namanya Mas Heri, dia juga instruktur disana Terus saya, bukan apa sih, saya kayak bintang tamu disana itu mas Bintang tamu, terus diajak, ayo ngajar disini, oke aku ngajar, terus ketemu dia Pertama kali, untang, yo, lucu sih ketemunya, aku godain sama dia, terus aku ngomong sama dia Baru pertama kali ya, pertama ketemu, ayo pacaran sama aku Pertama kali, berarti emang niatnya udah seperti itu? Pertama kali ya, terus aku cuma juga bercanda ya mas ya, terus apa namanya, kok dia senyum-senyum aja Dan maja, tapi nggak anu sih, ya biasa, aku anggap biasa, terus Yo, hari-hari berikutnya, dia apa namanya, ayo antar aku ke pasar, antar aku ke matahari Aku naik motor sama dia, terus Terus abis ke pasar, tak antar lagi ke tempatnya dia tinggal, ya asik-asik aja Banyak-banyak orang asing nggak sih di tempatnya, fitnessnya tuh? Nggak, nggak begitu, mungkin yo, salah satu Anet sama dia, terus sama suaminya Anet, nggak begitu banyak di Jember Mungkin ada empat atau lima orang mungkin di sana Dan Mas Padi baru itu, baru mulai ya, nggak lama jadi instruktur fitness di situ? Aku ngajarnya sih 2005 ya mas ya, 2006 ketemu dia, ya satu tahun Satu tahun ngajar fitness, langsung ketemu ya? Fitness? Aerobik ya, aerobik Terus ya, ketemu dia, kontak-kontak, terus liburan bareng ke Bali Pernah ya, sayang ya, kita naik motor mas Ayo kita coba naik motor ke Bali, dari Banyueng ke Bali mas Berapa jam? 6 jam ya? Ke panya kan, kok, soalnya pantat Tapi dia merasa, kok, pantatnya panas kan mas Soalnya kan lama kan, tapi asik mas, bener asik Kita naik motor, terus ngobrol Kalau jatuh cinta ya asik ya mas Asik, asik, asik Terus apa namanya, pacaran 3 tahun Terus dia harus 6 bulan harus habis kan Kontraknya dia harus kembali Terus pacaran jarak jauh, email, telpon Terus dia datang lagi Terus, aku diundang ya sama kamu ya? Ya pernah kamu 2007 mas, 2007 2007 aku diundang pertama kali aku naik pesawat itu Terus, pertama kali ke luar negeri Yos, nervous apa ya? Orang-orang dusun ya mas ya, orang desa gak pernah Jadi, yos, takut ke bandara Pertama kali aku naik apa ya? Naik Malaysia, Malaysia Airlines Dari, dari mana? Dari Bali mas Bali ke Malaysia Terus langsung Malaysia ke Ke Swiss ya siang Ke jenewa Ke jenewa Pertama ke jenewa Dia sama orang tuanya jemput aku ke jenewa mas Liburan 1 bulan Pas ruling ya siang ya? Naik Ya musim gukur Ah gukur apa? Musim gukur yang asik Kayak sekarang di luar tau Panas Aku tapi kerja sedikit terus kan kadang-kadang tinggal dia di rumah orang tuaku Aku berangkat kerja pulang ya Cuacanya kayak gini panas di luar Asik dia di bawah Di dalam kan di depan TV-nya nonton TV Pakai sarung tangan ya Aku pakai sakit Aduh Aku bilang Terus keluar pakai itu sarung tangan pakai sakit Padahal cuacanya kayak gini Karena jember memang panas ya? Jember sih ya panas sih Banyuangnya juga panas Tapi ya enggak Kalau dipanasnya di Indonesia kan beda mas Kalau dipanasnya di Indonesia kan kering Ah bukan Lembab Lembab Kalau disini kan kering mas Ya Asik ya Terus kalau buat kamu sama orang tua gitu Enggak ada pertimbangan Enggak ada masalah sama sekali Kamu punya pacar orang Indonesia Mereka khawatir apa enggak biasa ya? Ya mereka Ya Mereka khawatir sedikit memang mereka bilang Itu kebutayaannya jauh ya Terus nanti kamu mau tinggal di mana Masa kamu mau tinggal di Indonesia Nanti kalau ada cucunya kan Tak kelihatan begitu jauh Masa kami sering bisa terbang ke sana Kamu nanti juga tidak ada uang kan Di sana tidak dapat uang Kau kerja Mau berangkat ke Swiss kan sulit Iya Terus ya lama-lama ya Mereka sudah mulai biasa kan Sudah Ya tidak ada masalah lagi Terus ibuku mulai belajar bahasa Indonesia Ah Berarti memang keluarga sudah tertarik Sama budaya asing ya? Iya mereka Memang kan katanya dia Kalau nanti punya Aku punya suami dari luar negeri Gimana kalau tidak bisa Bisa ngomong bareng kan Tidak enak Tapi bisa ajak ngomong Terus dia Pertama tak tahu Beli CD sama buku Terus dia panggil Angga Dia juga Noprol-noprol sama Angga Terus tanya gimana Berarti memang keluarga Sudah kenal orang Indonesia sebelumnya ya Angga Iya Mereka sudah kenal Soalnya dia kerja di garasi Di bengkel Mobilnya kan sering Dia yang servis mas Mobilnya mortuaku itu Oh berarti memang bukan kontak pertama kali dengan orang Indonesia Bukan sama Mas Padi Sama Angga ya Oh berarti kenal sudah sama Angga duluan baru Mas Padi Berarti gak kaget lah ya orang tua ya Gak Gak kaget Berarti harus terima kasih sama Angga Karena image Indonesia nya bagus ya Kenal sama Angga ya Bener Bener Mas Coba kalau kenal orang Indonesia Yang pertama kalinya sama yang Bundle Mungkin mertua aku kaget Oh berarti mungkin Angga juga Servis mobilnya bagus Jadi orang tua udah Bagus ya Sampai sekarang dia servis mobil ke Angga Ah oke oke Yang biasanya memang Kayak aku gitu kan Mertua juga awalnya selalu khawatir gitu kan Karena jauh Orang Indonesia gak begitu banyak kan disini Orang sini Iya makanya Jadi gak ngerti Gak kenal gitu Jadi wajar kalau khawatir Nah kalau buat Mas Padi sendiri Pas kesini ini gimana nih Mas Perasaannya terusnya susah atau suka atau gimana Pas perliburan ya Belum pas tinggal Iya kalau liburan sih aku seneng Mas ya Gak pernah naik pesawat Terus ah naik pesawat Terus lihat Apa namanya negara lain Ya pengalaman baru Terus cuaca juga Sama Indonesia kan jauh di Indonesia Anget disini Agak panas Tapi kelihatan panas dari Dalam ya Panas pas keluar Kok dingin Jadi juga Ya belajar Terus Makanan juga Tapi aku sampai sekarang Mas Aku gak suka apa itu Makanan Swiss Makanan Swiss masih belum cocok ya Apa namanya Keju Aku gak suka sama sekali Sama aku juga Gak tau keju kenapa Kalau mozzarella aku masih suka Tapi kalau yang lain Gak tau kenapa Mungkin sama kayak orang sini Durian gitu ya Bau mungkin ya Kalau Melanie suka durian Aku suka Dia suka dia Anakku juga suka semua Durian juga suka Oke berarti Bule spesial Kami soalnya Masih tinggal di Paniwangi kan Sering naik ke atas Ke hutan karet Banyak yang jual Di samping-samping Durian ya Kami belikan durian Seger itu Mas Seger ya Dari pohon Terus dijual sama orang-orang Petani itu Mas Iya Kita naik motor ke sana Masih pacaran ya Tapi berarti kenal sama Melanie itu Pake bahasanya Bahasa Indonesia ya Iya Dulu bahasa Belajar bahasa Inggris gak Dia bahasa Inggris Pertama Sama aku juga Inggris Tapi aku Inggrisku kan Gak begitu Bagus-bagus banget ya Cuma yang ngerti gitu Tapi Kebanyakan sama dia Ngomong Indonesia Oke berarti Dan dia udah bagus Waktu itu ngomong bahasa Indonesia Sudah Sudah perfect Sudah perfect Ya Kalau untuk Orang bule Ya bagus lah dia Di atas rata-rata lah ya Rata-rata Ya tiga bulan loh Mas Dia Dia Apa namanya Belajar Langsung kok Cerewet gitu Langsung kayak mengalir gitu Aku tau belajarnya dia Kalau dia ada kata-kata sulit Dicatat sama dia Bukunya sampe Tebel sekali ya Iya Bahasa Indonesia itu Terus dia suka Masakan Indonesia juga Juga Ya pertama-tama dia juga Apa namanya Kamu belajar sama Ibuku ya sayang Kalau ke Indonesia Eh kalau Ke Indonesia Sorry Kalau ke Banyuwangi dia Apa namanya Mesti dia Belanja gitu Masak-masak Tau kangkung Apa Tempe Tau gitu Dia Dia seneng Kalau aku mau tanya yang ini Apa namanya Agak Apa namanya Kalau kriteria Buat Melani itu Misalnya kan Kalau keluar negeri Ketemu sama Orang Indonesia Gitu kan Terus Kenalan Niatnya kan Udah ketahuan gitu kan Wah ini kayaknya Bakal jadi pacar Gitu kan Itu Pertimbangannya apa sih Kalau dari Melani Orang cowok Indonesia Harus seperti apa Yang Buat jangka panjang gitu Buat pacaran gitu Bahkan Atau kepikiran dari awal Bakal menikah gitu Ya Semestinya buat semua Cewek yang enak kan Kalau Kalau cowok mengerti Kalau nanti punya keluarga Ya Namanya kerja bareng kan Tak begitu penting Siapa yang cari uang Juga harus kerja di rumah bareng Yang Yang Katang-katang sulit Soalnya Budayanya Kan Beda jauh Cari Satu jalurannya Yang bagus Buat rawat anak Soalnya Orang Indonesia Sering kasihan Kan Oh kasihan anak itu Terus Orang Swiss Lebih ketat Pikirannya Ya Tapi kalau dia Sekarang nangis Soalnya tak dapat Aku sudah Masa tak usah Belikan sesuatu Yang lain kan Biar kaya Belajar menghormati Semestinya Yang dapat Tak usah sering Minta lebih-lebih Ya Tapi Memang sulit Soalnya Kebudayaan Jauh Pokoknya Yang penting Ya Komunikasi Yang enak kan Biar menjelaskan Biar Saling mengerti Tapi emang dari awal Sudah ada niat Untuk berkeluarga Sama Mas Padi Atau Oh pertama Pacaran aja Iya Pacarannya Pertama Pacaran Oke Terus sampai Tiga tahun Kita pacaran Tiga tahun Pacaran Cocok Oke Kita menikah Tapi Sama orang tuaku Enggak ada masalah Kalau itu yang terbaik Buat kamu Kenapa enggak Ya sudah Kayak enggak ada Maksudnya enggak ada Kayak Kamu harus gini Kamu harus gini Kalau memang itu terbaik Ya sudah Orang tua Hanya bisa mendoakan aja Pikiran yang paling Yang paling dipikirkan Apa dulu Waktu mau menikah Sama orang bule Yang paling jadi Paling masalah besar Paling masalah Buat aku itu surat-surat mas Itu paling Di Indonesia Paling bikin aku stress mas Harus mikir ini Harus ini Harus kesini Harus kesini Tapi aku ya Lihat kemana Ke googling ya Caranya Untuk menikah Sama orang bule Gimana Aku harus gini Gini Oh ternyata Aku jalani Ya mengalir Kayak air aja Berarti enggak ada Enggak ada masalah Sama izin Sama orang tua Gitu Enggak ada Enggak ada masalah Kalau dari orang tua Ya Kalau itu yang terbaik Buat kamu Kenapa enggak Termasuknya orang tua Yang lebih Apa ya Membiarkan Anaknya Sesuai dengan Selama Selama mas padi Happy gitu ya Enggak ada masalah Enggak sedikit juga loh Yang punya masalah Karena Kalau nikah sama Orang asing Nanti seperti ini Ini Orang tua Aku enggak Enggak ada masalah Oke Terus kalau Ini kan Melanie 10 tahun Tinggal di Indonesia Terus kok Mutusin untuk pulang Ke Swiss lagi Itu Kenapa Kami kan Kan dari dulu Aku bilang Pokoknya kan Aku Asalnya punya Pendidikan Guru biasa Sama Guru Buat anak-anak Yang ada kebutuhan Khusus Ini pekerjaannya Melanie ya Guru ya Kan dari dulu gitu Terus aku bilang Yang aku paling Tak begitu suka Di Indonesia Itu sekolah Memang soalnya Sekolah disini Jauh beda Jadi ini aku sering Bilang sama dia Kamu bisa pilih agama Pokoknya aku pilih sekolah Aku kan mau lihat Mereka apain Sama anak-anak Terus Pas Mikkel ikut TK Di Indonesia Kan mereka Sudah mulai Banyak baca Terus kan Anakku yang cowok Ya Senangnya gerak kan Jadinya dia Kapur sama teman-temannya Terus mereka Di luar rata Pasir Mainan pasir Mereka bikin Ijen bareng kan Gunung Ijen Ya waktu Sekolah itu mas Waktu TK itu mas Teman-temannya masuk Dia keluar Jadi Gurunya cari-cari Ternyata dia sembunyi Di WC Sama temannya Terus Polos Ya bukan polos ya Masih di lingkup sekolah Masih di lingkup sekolah Di TK itu Memang anaknya Gak bisa diam kan Aktifkan anaknya Itu ya Pokoknya Gak bisa diam Pokoknya udah pelajaran Pengen keluar aja Anaknya aktif memang Iya Tapi Tadi ada yang Melani bilang Kalau urusan agama Itu seluruhnya Serain ke padi Tapi kalau Buat Melani Yang paling penting Pendidikan Berarti kalau buat Melani Itu yang lebih utama Pendidikan Masa depannya Anak-anak memang Mas Wah kalau itu Netizen nanti Biar yang menilai Masa depan Kalau agama Mereka ngeliatnya Ini Apa namanya Di atas Tapi ya Setiap orang punya Apa ya Preferensi Pandangan yang Beda-beda Beda-beda Benar Pokoknya Kalau memang tinggal Di barat Kalau Di barat Yang paling penting Pendidikan Terserah Agama kan Orang bebas Di sini Terserah Agama mau Buddhis Hintu Kamu tak percaya Sama Tuhan Kamu Muslim Terserah Itu privasi Kamu kan Tapi kalau Pendidikan Kamu mau dapat Kerja yang bagus Ditanyain itu Kamu tak ditanya Terserah kamu Mau mikir apa Mau percaya apa Tapi Sertifikatnya Sekolah Itu pasti Diminta buat apa-apa Betul-betul Kalau orang tua sendiri Juga agama Itu nomor dua Ya Kalau di Swiss Kebanyakan gitu Memang ada orang Yang Kristen agak ketat Atau ikut Kereja yang khusus Juga ada yang Agak fanatik sedikit Tapi jarang Kan pokoknya Eh di sini Kami di sekolah Juga ada Agama Terus Tapi Kepanyakan waktu Mereka diacari Bukan tentang Agama satu Mungkin sedikit beda Kayak Mau diacari Anak-anak Paling penting Keataan Sama semua Orang lain Berarti kayak P Ya sosialnya ya Agama etik Etik Ya Sebenernya Win-win solution Gitu ya Kalau buat Mas Padi Mungkin karena Budaya di Indonesia Lebih mementingkan agama Gitu kan Jadi buat Buat Mas Padi sendiri Ya win-win solution Menurut aku Buat Melani Pendidikan Jadi pas pindah ke sini Dapat dua-duanya ya Bener Iya Terus kalau Mas Padi kan tadi Sempat kita ngobrol-ngobrol Sedikit di luar Pindah ke Swiss Itu gak mudah juga Buat Mas Padi ya Bisa diceritain gak Mas Pertama shock Mas Pertama itu Memang kita gak ada Rencana pindah Mas Terus Mulai Anak-anak mulai Mulai tumbuh kan Mulai sekolah SD Eh sekolah TK ya Dia mulai Itu Kayaknya pendidikan ini Bagus anak-anak di Swiss Tapi aku masih belum Aku masih belum Iya Tapi terus Oke lah Terserah kamu Terus Tapi aku belum 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 Apa ya Kayak lost Kayak apa ya Mas ya Belum Rela 100% Rela 100% itu Belum Mas Aku kan ada bisnis Mas Kayak tempat fitness Terus rumah juga ada Gitu loh Terus Ya Sayang gitu loh Sudah ada Temen Keluarga ya Juga deket Terus kerjaan juga Bagus buat aku ya Kalau buat dia ya Dia kan cuma ngajar apa Inggris ya Ngajar Inggris ya Di sana ya Iya Iya ngajar bahasa Inggris Di tempatku ya Mas ya Ya kalau buat dia ya Seleri kan Tidak begitu Tinggi Kalau aku ya Kalau di Indonesia Lebih dari cukup Cuma Ya Sulit Sulit Mau gak mau Ya harus Ikut Soalnya Keluarga Ya itu berat Mas Pokoknya Pilihan yang Tersulit Buat aku Tapi Mas Padi Udah pernah kesini Kan waktu Udah pernah liburan Liburan Satu kali Gak kangen gitu Gak seneng Euforis Wah asik bisa tinggal di Swiss Aku belum Membayangkan Mas Aku belum Membayangkan Kalau untuk liburan Oke lah Untuk pertama kali Untuk liburan Oke lah Tapi untuk Untuk tinggal Aku belum Belum ada Pandangan Mas Yang ditakutin apa Mas Kalau ke Swiss Waktu itu Aku pertama itu Bahasa Bahasa kan Pakai bahasa Jerman kan Disini bukan Inggris Habis itu Pasti teman Kita kata Teman apa Pasti itu Terus Cuaca Di Indonesia kan cuma Dua kan Hujan sama Panas Disini harus Empat Ya tapi Walaupun hujan Di Indonesia Masih Anget Kalau disini Hujan Dingin Sekali Habis itu Makanan juga Terus Banyak Banyak Tapi yang Yang buat aku Mas Yang sulit Pertama itu Memang Apa ya Mas Teman Teman Kalau keluarga Oke lah Keluarga Bisa ketemu Anak Istri Terus Mertua Atau Teman-teman Juga Tapi sulit Memang Pertama kali Datang sini Itu sulit Aku kayak Stress Tahun berapa Itu Aku 2016 2016 Anak Udah Dua ya Anak Udah Dua Pertama Anak Dulu Mas Berangkat Mas 2015 Aku Menyusul Jadi Anak Soalnya Anaknya Sudah Dua-duanya Anak sama Mama Soalnya Anakku Yang cowok Itu Ngejar SD Kelas 1 Terus Aku Menyusul 2016 Pas Februari Pertama Sedih Banget Pas Sedih Banget Itu Masih tinggal Di mertua Tiga bulan Soalnya Ini Beli rumah Masih Renovasi Tinggal Di rumah Mertua Ayo Nggak ada Kegiatan Terus Aku Coba Cari-cari Teman Di Facebook Apa Kebetulan Kan Aku Instruktor Sumba Terus Aku Cari-cari Mana Teman-teman Instruktor Yang sama Sumba Aku Coba Cari Cari Kalau ada Acara Aku Datang Kayak Kenal-kenalan Akhirnya Di sana Ada yang Aku Ketemu Sama Teman Instruktor Juga Tapi Orang Filipin Orang Filipin Itu Orangnya Welcome Sekali Padi Kamu bisa datang Kesini Nanti Kamu bisa Sumba Sama Aku Aku diundang Di tempatnya Mas Ternyata Di sana Terus Dia bikin video Terus Ditaruh di Facebook Kok ada yang tertarik Ayo disini Coba diundang Diundang Akhirnya Akhirnya Banyak Relasi Di sana Terus Selama Tiga Bulan Dapat Kerja Tidak Begitu Lama Kamu Mulai Lebih Awal Tiga Bulan Dua Bulan Dapat Kerja Di tempat Pertama Dekat Sini Di Lostrop Tapi Mas Padi Tidak ada Sertifikasi Buat Zumba Itu Tidak ada Ada Aku Yang Suruh Dia Bikin Mas Mas Di Indonesia Kan Aku Bilang Kan Aerobik Lebih Cepat Mas Terus Orang Eropa Tak Mau Yang Cepat Mau Yang Jelas Yang Bener Kamu Nanti Mau Kerja Apa Bukan Kamu Harus Cari Uang Panya Tapi Mungkin Kamu Bosan Di Rumah Jatinya Enak Itu Kaya Hobi Kan Bener Enak Kalau Kamu Bisa Aku Ikut Sumba Terus Aku Cari Di Di Jakarta Di Jakarta Selama Dua Hari Workshop Dua Hari Itu Instrukturnya Juga Dari Waktu Itu Dari Luar Juga Aku Bayar Berapa Empat Juta Lima Juta Gitu Dua Hari Terus Dapat Sertifikat Terus Itu Sertifikat Itu Bisa Untuk Internasional Mas Oke Dua Hari Bisa Dapat Sertifikat Ujian Jadi Workshop Sama Ujian Itu Langsung Semua Terus Apa Namanya Tapi Sama Sumba Sertifikat Sumba Itu Kalau Mau Jadi Instrukturnya Mas Aku Harus Member Jadi Aku Harus Bayar Setiap Bulan Itu 30 Sampai 35 Dollar Per Bulan Selama Aku Ngajar Kalau Sudah Nggak Ngajar Stop Tapi Kalau Kalau Selama Pengen Jadi Instrukturnya Tetap Bayar Tapi Nanti Dua Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Eh Dua Bulan Sekali Dapat Materi Kayak Lagu Koreo Tinggal Belajar Dan Dikasihkan Tapi Nanti Kita Lebih Bahas Detail Lagi Masalah Kerjaan Berarti Tadi Sudah Dapat Sertifikat Sudah Sudah Direncanakan Untuk Dapat Kerjaan Jadi Zumba Ini Ya Untung Mas Aku Ambil Sertifikat Itu Kalau Enggak Aku Mau Kerja Apa Mas Disini Kan Jelas Kalau Kerja Di Swiss Harus Pakai Ausbildung Itu Jelas Kalau Enggak Bisa Gajinya Rendah Dapat Gaji Yang Rendah Terus Akhirnya Kenalan Sama Teman Teman Sudah Seneng Atau Tetap Susah Tetap Tetap Masih Yang Hilang Dari Aku Itu Apa Mas Sosial Sosial Itu Enggak Bisa Susah Didapet Enggak Bisa Dibayar Sama Uang Memang Walaupun Ada Keluarga Ada Anak Tetap Memang Harus Ada Waktu Buat Kita Sendiri Kalau Punya Mas Aku Berantem Sama Istri Harus Cari Teman Di Luar Jadi Susah Disini Gini Mas Kalau Punya Teman Kan Gak Bisa Spontan Kayak Aku Sama Mas Harip Mau Ketemu Kan Janjian Dulu Mas Ada Waktu Gak Bisa Sementan Dua Bulan Lagi Kan Gitu Kan Oh Aku Sudah Ada Janji Kalau Disini Gak Bisa Kita Mau Ke Cafe Ke Jalan Jalan Kan Apa-apa Juga Semua Mahal Disini Apalagi Ngopi Apa Sementan Gak Bisa Kan Itu Yang Gak Bisa Aku Cari Hilang Hilang Sama Sama Teman Teman Sama Cowok Cewek Keluar Bareng Atau Makan Di Warung Warung Kecil Kan Banyak Di Indonesia Di Pinggir Jalan Habis Pulang Kerja Biasanya Aku kan Di Indonesia Habis Ngajar Pulang Bawa Bakso Bawa Ruja Itu kan Disini Gak 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 Makan Di Luar Duit Abis Tapi Berarti Kalau Melani Sini Kan Udah 10 Tahun Tinggal Di Indonesia Gak Susah Buat Melani Untuk Pulang Ke Swiss Lagi Dengan Kultur Yang Jauh Berbeda Soalnya Memang Asal Dari Sini Dah Sulit Tapi Kadang Aku Mikir Yang Sulit Aku Tidak Bisa Pegang Hidupnya Sedikit Kayak Di Indonesia Memang Yang Enak Di Indonesia Kan Orang Orang Welcome Semua Sopan Santai Apalagi Orang Asing Mereka Semua Senang Tentari Mau Diajak Noprol Disini Orang Luar Orang Cuekan Kepada Gitu Jadinya Itu Memang Enak Terus Yang Aku Suka Disana Memang Disana Orang Kerja Buat Gitu Disini Hampir Sebalik Orang Hidup Buat Kerja Jadinya Ada Tempat Tempat Santai Memang Kami Punya Tempat Santai Soalnya Kerjanya Lumayan Kerja Kerja Banyak Yang Harus Kerjain Nanti Pulang Kerumah Dia Keluar Aku Masak Anak Laper Aku Laper Habis Itu Oh Aku Ada PR Lihat PR Kamu Ada Tes Yang Besar Di Tasyon Kereta Api Pokoknya Banyak Urus Seperti Indonesia Sampai Kalau Sekarang Besok Kalau Sekarang Lusa Kalau Tidak Lusa Kayak Melor Melor Hidup Tapi Menikmati Kesibukan Kayak Gini Lebih Menikmati Melania Terkantung Memang Apa Namanya Aku Semestinya Suka Kerjaku Tapi Katang Katang Ada Masalah Yang Agak Besar Aku Mikir Bu Enak Kemarin Disana Aku Cuman Car Inggris Aku Sendiri Terkantung Harus Noprol Sama Teman Terkantung Harus Minta Ijin Tak Ada Kerjanya Sama Orang Tua Dari Wali Murid Nya Pokok Iya Suka Kebanyakan Waktu Aku Memang Aku Bukan Orang Yang Bisa Lama Santai Cepat Pusang Kalau Tutup Ini Bisa Tutup Bercam Tidak Masalah Kan Kalau Aku Cari Kerak Atau Cari Jalan Mau Lakukan Sesuatu Tapi Katang Memang Terlalu Banyak Kalau Aku Memang Disini Sukanya Lebih Di Rumah Mas Suka Di Rumah Daripada Kalau Istri Kan Sama Anak Kadang Tidur Di Rumah Keluar Ke Hutan Jalan Jalan Kalau Aku Enggak Pengen Ikut Aku Di Rumah Kalau Di Rumah Di Rumah Kadang Aku Tidur Siang Mas Tetep Kayak Di Indonesia Apakah Anak Anak Berangkat Sekolah Atau Jam Setengah Dua Sampai Jam Tiga Sampai Jam Empat Aku Biasanya Anak Berangkat Aku Tidur Siang Kan Gak Ada Kegiatan Aku Kok Kamu Tidur Dua Jam Setengah Ya Kadang Kadang Satu Atau Dua Jam Terus Ya Gitu Masak Tapi Enaknya Disini Aku Sama Denny Anum Mas Apa Kayak Kerjasama Kalau Apa Namanya Kalau Pagi Kan Aku Biasa Kerja Terus Aku Kerja Satu Jam Kan Dekat Kan Pulang Siangnya Masak Buat Anak Anak Dia Kadang Pulang Kadang Enggak Terus Malamnya Dia Yang Masak Buat Anak Terus Kayaknya Kerjanya Itu Dibagi Tapi Kebanyakan Dia Kan Yang Kerja Kayak 100% Kan Jadi Aku Yang Di rumah Kayak Houseman Tapi Kalau Di Indonesia Terbalik Mas Orang Laki-laki Kerja Terus Perempuan Di rumah Kalau Itu Buat Mas Padi Enggak Masalah Kalau Aku Enggak Ada Masalah Si Ya Namanya Keluar Buat Keluarga Terus Buat Pasar Cowok Bawa Keranjang Kalau Aku sih Oke Enggak Masalah Tapi Aku Sering Denger Kalau Perempuan Nikah Sama Bule Cowok Itu Dia Apa Ya Bisa Jarang Ada Masalah Tapi Kalau Laki-laki Nikah Sama Perempuan Bule Itu Kadang Ada Konflik Konflik Kayak Aku Mau Jadi Kepala Keluarga Aku Mau Jadi The Hope In The Familia Gitu Aku Teman Juga Gitu Emang Itu Pendapat Mas Padi Kenapa Apa Solusinya Biar Ngatas Ini Kalau Aku Lebih Pengertian Mas Pemanya Aku Orangnya Lebih Ngalah Kalau Punya Masalah Sudah Selesai Kadang Aku Keluar Sudah Keluar Masuk Lagi Sudah Kelair Sudah Masalah Hilang Sudah Kita Hampir Jarang Hampir Jarang Ada Masalah Yang Bener Bener Besar Gak Ada Pokoknya Kita Saling Pengertian Mas Tidak Ini Asli Asli Jujur Kebanyakan Aku Ngalah Terus Kalau Memang Dia kan Suaranya Memang Keras Memang Kayak Corong Masjid Kecilin Kadang Suaranya Keras Kadang Aku Suaranya Keras Jangan Gitu Kalau Ngomong Sama Aku Biasa Pelan Memang Watanya Suaranya Memang Asli Keras Memang Buat Aku Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Aku Lihat Salah Satu Keuntungannya Kalian Ini Sudah Kenal Di Indonesia Sudah Hidup Bersama Di Indonesia Menikah Di Indonesia Jadi Sudah Satu Sama Lain Di Indonesia Banyak Yang Punya Masalah Pacaran Menikah Langsung Dibawa Ke Swiss Kaget Belum lama Belum ngerti Istrinya dengan baik Segala macam Tapi ya Kalau bagus Ya untungnya aku disitu Mas Dia mau belajar Kultur Negaraku Terus aku juga Mau belajar Kultur dia Jadi Kayak Hal Separuh Separuh Jadi Balans Mungkin Kita udah 30 menit Tips Terakhir Dari Melani Dari Mas Padi Gimana sih Kalau misalnya Ada orang Yang Dari Indonesia Mau datang Kesini Apa yang Perlu Dipersiapkan Mental Pertama Soalnya Kan Kultur Memang Beda Mas Jauh Beda Orang Sini Kan Lebih Cuek Jadi Gak Bisa Kayak Kamu mau Ngapain Terserah Kan Kalau orang sini Mau jungkir balik Di jalan Terserah Kan Gak ada Baper Apa Gitu Kalau menurut gue Harus mental Mentalnya udah siap Mentalnya harus siap Mempersiapkannya Pi Ya harus belajar Mas Belajar dari Buku Atau Pengalaman orang lain Mungkin ya Dari liat channel ini ya Bener Pokoknya Kalau Apa ya mas Beda kultur Itu memang Saling Saling Pengertian Saling Mengisi Itu Siap Siap Kalau aku Memang Mulai dari dulu Sama dia itu Apa ya Mulai pacaran Itu Ya hampir Hampir Tidak ada Pernah masalah Kecuali Pas itu ya Masalah besar Dia marah Besar sekali Eh boleh ya Aku ceritain ya Boleh ya Masalah Beli sapi Usaha Bersama Tidak Ya memang ini Uangku ya mas Bukan uang dia ya Atau bukan uang bersama ya Kan kakakku itu Bukan ya Apa Istri kakakku Kan butuh uang Dia beli sapi Eh dia Apa Jual sapi Terus Aku gak ngerti sapi kan Oke tak beli Berapa 5 juta ya Aku tapi gak ngomong sama dia Terus Begitu Dia dengar Aku beli sapi Dia marah Kenapa kamu beli sapi Kamu gak ngerti sapi Kamu harus Harus gini 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 Kamu nanti dibohongin orang Aku Aku mikir Aku mikir kan Aku bantu Keluarga Keluarga kakakku kan Kan dia ada Harus operasi Apa gitu ya Habis itu benar mas Dia ngomong Katanya Kan sudah beli sapi kan Tak taruh ke orang Orang yang rawat Katanya Ah ini mas Ini harus dikawinkan mas Kawin suntik mas Udah Udah berapa kali 3 sampai 4 kali ya Oh mas Ini sudah Sudah hamil mas Sudah hamil Sudah hamil Sampai setahun lebih mas Mas ini bentar lagi Ternyata bener lah mas Aku dibohongi mas Gak Apa namanya Gak lahir-lahir mas Gak lahir-lahir sampai Terus dia Kan bener kan aku Kamu gak ngerti Sapi Kamu dibohongi Terus Akhirnya Sapinya mau dijual mas Ada Ada apa nam Kayak Belantik gitu mas Belantik apa ya Belantik itu kayak Orang yang Jual beli sapi Itu belantik namanya Oke Daripada gak Gak hamil-hamil ya Aku rugi Rugi pakan Rugi apa Rugi Ongkos atau Iya terus Apa namanya Ada belantik itu Dijual mas Jual beli mas Jadi ditukar mas Iya pinter ngomong orangnya mas Aku kayak Oke bes Ditukari sama Sapi yang kurus Sapi yang kurus Mas ini nanti bisa dirawat Bisa 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 besar mas Oke mas Jadi di Berapa laku berapa ya mas Satu juta mungkin Satu juta Bayar lima Dapatnya satu Kayak satu juta atau berapa gitu mas Dua juta atau begitu Oke Ditukar Jirawat sapinya Ternyata sapinya Gak bisa gemuk-gemuk Kurus mas Mungkin digimikan aja sudah Oleng Oleng ya Akhirnya sapinya tak jual lagi Laku berapa 750 mas Ya ampun Ya itu Bohongin istri Ternyata gak mau jujur sama itu Ya sudah Malah kena Emang disini aja Petani harus ada pendidikan Ini ya Ausbildung ya Oke Yang itu Dia marah besar Aku ya Ya sudah Sudah terjadi Ya sudah Setelah itu Selalu ngomong ya Selalu open ya Selalu open Tapi Enaknya Aku sama dia itu Kalau ada masalah mas Kalau sama anak-anak Marah Apa Sudah selesai Minta maaf Kelih lagi Sama dia Sama dia ada Cek cek Gitu Bertengkar Selesai Duduk bareng Ngomong Minta maaf Aku gini-gini Sudah Cium Berkepanjangan ya Aku orangnya bukan orang yang kayak dendam apa Sampai anung Itu sudah Oke Kalau dari Melanie Sarannya 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 Boko eh harus tau Di Swiss Harus banyak kerja Istriahnya memang carang Terus Oh ya Saya mesti ini Tidur siang Kecuali suamiku Tetap dapat Tapi biasanya Memang orang Tidur waktu Buat tidur siang Terus Mungkin Orang barat Tak begitu suka Kalau terlalu Banyak perhatian Kepada HP Oke Kurang sopan Kalau dengan lupanya Orang Asia Eh enggak Orang Asia kan juga banyak Kayak gitu mas ya Kita ngoprol terus Main HP Buat sini orang kan Gak sopan mas Jadi Apa namanya Ngomong Terus asik sendiri Main HP Orang sini Gak begitu suka Gak suka ya Gak suka ya Itu ya Tipsnya berarti ya Harus tau bahwa di Swiss Kerja Kerja Hidup buat kerja Dan ada beberapa hal Yang kayak HP Gitu-gitu Foto-foto Foto tanpa apa Tapi jangan seribu 200 sudah cukup Oke Ya teman-teman Banyak banget nih Udah berapa lama nih Wah 40 menit ya Pengalaman dari Melani Sama Mas Padi Ya Jadi Bener banget sih Pengalaman dari Aku sering ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Yang menikah Dengan orang sini Biasanya kerja Kerja-kerja Kita kadang mikirnya Ke Eropa Ke Swiss itu Cuman ada gula Dan madu Yang manis-manisnya aja Tapi gak Gak seperti yang Dibayangkan Tentunya Tapi tetep ya Kalau namanya kita kepengen Ya kita pengen Merasakan sendiri Gitu ya Oke teman-teman Kalau kalian ada pertanyaan Tulis di komentar Dan mungkin Lain kali kita bisa Jawab pertanyaan kalian Dan Ya makasih banyak Buat Mas Padi Melani Semoga Tetep gak ada masalah Katanya kan Kalau orang sini Bilangnya 7 tahun ya 7 tahun menikah Udah 7 tahun belum ini Oh udah Udah selesai Udah 13 tahun Udah lewat berarti ya Oke Sehat selalu buat kalian Dan sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Terima kasih Bye-bye